Oke, halo teman-teman. Kembali dengan saya, Stephanie Nol. Dan kali ini saya ingin mendemonstrasikan kepada teman-teman. Saya akan perlihatkan produk terbaru kita, Fitscripto. Ini software yang juga luar biasa, software cloud. Dan software-software seperti ini adalah software lifetime yang Anda bisa gunakan selamanya. Jadi, saran saya, Anda harus memiliki software seperti ini. Artinya, karena ini lifetime, kita tidak tahu kebutuhan Anda. Entah kapan Anda ingin menggunakannya, Anda bisa gunakan kapanpun juga. Yang pasti Anda sudah memiliki dulu, terus-terus untuk digital marketing Anda. Jadi, software ini ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk men-transcript bahasa video menjadi semisal kebahasa manapun, atau mungkin bisa kebahasa Indonesia. Dan yang kedua, misalkan Anda ambil yang pertama adalah video luar. Anda transkrip menjadi bahasa Indonesia. Atau yang kedua, pilihannya adalah video dengan bahasa Indonesia Anda transkrip ke bahasa Inggris, misalnya. Karena pengguna YouTube, kebanyakan keywordnya adalah Inggris. Yang paling top itu adalah Inggris. Jadi, kalau Anda ingin viewers Anda tinggi, Anda menggunakan video-video yang berbahasa Inggris juga. Seperti contoh yang bisa saya lihat. Untuk bisa dimonetasi, kita butuh 4.000 jam tonton. Jadi, Anda butuh itu. Anda butuh jam tonton untuk channel YouTube Anda. Yang mungkin Anda masukkan juga konten-konten Anda pribadi yang khusus dari Anda, gitu ya. Tapi Anda juga bisa memasukkan konten-konten lain. Misalkan dari konten Inggris, Anda ubah teksnya menjadi berbahasa Indonesia. Jadi, orang tetap bisa melihat, orang tetap bisa mengerti karena ada teksnya, gitu ya. Nah, itu akan sangat membantu Anda. Karena kan di YouTube itu Anda harus semakin Anda upload video semakin banyak, ya maka channel Anda pun akan semakin berkembang. Kan prinsipnya seperti itu ya, kalau Anda di YouTube. Nah, ini berikut saya akan kasih contoh aja. Saya akan demokan. Jadi, ini software-nya. Anda juga bisa menggunakan bahasa Inggris nanti, kalau Anda mau lebih gampang lagi memahaminya, ini Anda bisa menggunakan bahasa Inggris, atau ya kebalikan lagi. Cuma kalau saya agak jadi aneh gitu ya bahasanya. Dashboard mengecer gitu kan. Kalau saya, saya gunakan Inggris aja tetap. Oke. Nah, Anda masuk ke Ocampaign di sini. Anda tinggal buat new campaign. Dan Anda bisa pilih. Ada tiga pilihan. Upload dari komputer Anda sendiri. Atau Anda paste langsung link-nya video mana ingin Anda transkrip. Atau Anda bisa cari secara random. Ini pilihan yang default-nya adalah search video. Oke. Saya coba cari video. Sudah dari LSTIP. Kita coba. Oke. Ya. Ini kita tinggal pilih saja. Ini semua yang berbahasa Inggris. Kalau Anda cari searching yang berbahasa Indonesia, ya, keluarnya yang video-video YouTube Indonesia ya. Oke. Ini sebentar. Oke. Nah, ini saya anggil yang ini. Kita mau perubahannya, Anda bisa copy link-nya atau Anda langsung klik yang di sini. Setelah Anda klik di sini, maka dia, ini kebetulan saya videonya sudah saya anggil di sini. Ini saya tinggal transkrip. Ini saya sedang mengembangkan channel untuk Super Broker Pro. Ini kebetulan ada training kita juga ya. Nah, di sini tentang apa? Judulnya jangan jadi broker real estate jika. Titik-titik. Oke. Kita samakan dengan judulnya ya. Judulnya yang ada di sini. Dan become real estate agent. If. Titik-titik. Nah, di sini Anda langsung transkrip ya. Ini titik sudah boleh ternyata. Oke, kita let's transkrip. Oke, campaign selatihnya. Baik. Nah, ini mereka akan download. Videonya akan di-download dari YouTube. Dan sementara itu kita tunggu. Saya akan kembali lagi setelah ini kelar. Kita akan kembali lagi. Oke, baik. Nah, ini sudah kelar di-transkrip ya. Jadi nanti Anda akan digrengkan email kalau ini sudah selesai. Nah, selanjutnya. Ya, Anda nggak langsung. Kalau Anda mau langsung download sih bisa aja ya. Boleh aja. Atau Anda mau langsung share di sini. Atau embed copy. Kalau Anda mau editnya, Anda langsung klik yang di sini. Icon yang ada pencil ini. Nah, ini sudah jadi. Jadi nanti Anda tinggal rubah-rubah aja. Ya, Anda tinggal desain. Anda rubah dulu mungkin ke... Saya ingin rubahnya misalkan dari Inggris ke Indonesia. Oke, nah, sudah jadi. Ya, ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, nanti tinggal Anda edit-edit saja. Lalu, Anda menjadi agent-rested. Ya, mungkin tidak. I... Ini nanti kita rubah ya. Yang pasti di sini kita coba edit dulu penampilan dari text-nya ini. Kita bisa huruf tebal. Kita buat dia middle, di tengah. Dan kemudian kita bisa pilih hurufnya. Kita cari yang nggak ada kailnya ya. Supaya mudah dibaca. Yang sudah buat lebih kecil lagi. Oke, misal 11. Opacity jadi dia transparan ke belakangnya. Colournya ada bisa rubah. Ini saya pilih warna text-nya adalah putih. Dan background-nya saya kasih black, hitam. Jadi lebih mudah dibaca. Ya, dan kemudian ini saya buat 0. Dan di sini juga 0. Oke. Nah, ini video Anda bisa atur ukurannya. Ya, untuk Facebook, Square Story, Instastory. Dan progress bar ini juga Anda kalau mau atur bisa di sini. Ya, dia ada di bawah atau di atas. Ya, dan kemudian Anda bisa juga buat transition untuk suaranya. Ya, watermark juga Anda bisa buat. Oke, sebentar saya coba DSL. Ini language-nya juga Anda bisa rubah. Select voice. Oke, tapi ini Indonesia belum ada untuk select voice-nya. Ya, Anda bisa menggunakan software yang lain untuk membuat ini menjadi suara Indonesia. Ya, tapi Anda bisa pilih ini kalau Anda transcribe video Indonesia ke Inggris. Ya, jadi Anda bisa rubah omongan orang Indonesia yang ngomong di video ini. Dia akan bersuara dengan berbahasa Inggris. Nah, ketika ini sudah, ya Anda bisa cek satu-satu. Ya, dia ngomong apa. Ya, ini Anda tinggal rubah-rubah aja langsung ya. Should you become a real estate agent? Well, probably not. Hi there, it's Kevin Ward, the founder. Nah, hi there gitu ya. Yang hayan di sana gitu ya. Ini kita buat, kita rubah aja. Sampai gimana Kevin gitu ya. Nah, kita tinggal edit-edit aja yang mana kira-kira kurang pas. Ya, Anda tinggal rubah. Ya, atau paling nggak orang membaca ini juga asal dia udah berbahasa Indonesia. Paling nggak orang bisa nangkep-nangkep lah ya. Tapi lebih smoothnya lagi kalau Anda rapikan. Jika ini sudah, ya Anda tinggal bisa Anda save subtitlenya. Nah, Anda bisa download SLT, tulisannya ini Anda bisa ambil. Dan nanti Anda buat text-to-speech di software lain, misalnya gitu ya. Nah, jika sudah kelar, Anda tinggal publish. Oke, dan ini dia akan langsung publish. Dia akan rendering. Nah, ini juga kita harus menunggu ya. Dan saya akan kembali lagi setelah ini selesai. Oke, baik. Ini sudah selesai ya, teman-teman. Sudah complete. Dan ini Anda bisa langsung lihat. Oke, nah disini sudah selesai videonya. Dan kemudian Anda punya pilihan, Anda bisa download videonya atau Anda bisa share langsung. Bisa ke Vimeo, Dropbox Anda, YouTube, atau Anda langsung ke Twitter ya. Kalau ke YouTube, Anda share. Anda tinggal koneksi nanti ke YouTube Anda. Ya, Anda bisa koneksi ke YouTube Anda. Ini harus dibuat dulu nanti ya. Oke. Oke, kita buat video text-nya redaktif. Ini nanti ya, kita buat ya. Kita tiba publish. Kok harus? Oke, kita publish. Nah, nanti Anda tinggal continue. Ya, Anda tinggal langsung continue. Nyambung ke channel YouTube Anda. Dan oke, sekarang kita coba ya, membuat kebalikannya. Yaitu kita buat video Indonesia. Kita coba cari video Indonesia dan kita ubah menjadi bahasa Inggris, translate-nya ya. Jadi ada text berbahasa Inggrisnya. Kita coba cari ya, kita buat new campaign. Dan kemudian kita coba cari di sini, belajar internet. Kita cari video-video yang berbahasa Indonesia. Nah, oke. Nah, ini udah tampil semua ya. Tapi sebelumnya Anda coba di-play dulu videonya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya, ya kadang kan ada video yang dia nggak ada suaranya ya. Cuma musik-musik aja. Nah, Anda harus coba cek dulu. Oke. Nah, ini cuma tulis dapet. Cuma musik-musik aja dan tulisannya, Anda nggak bisa translate ya. Dan nanti juga Anda bisa ngecek di sini untuk timing-nya ya. Timing-nya maksimal 10 menit. Anda bisa menggunakan video-video yang maksimal 10 menit. Kalau Anda mau lebih dari itu, ya nanti Anda bisa upgrade. Ya, bisa unlimited. Kita bisa cari nanti di sini. Kalau sekitar digital marketing, ini bukan cuma soal sokongsi. Ini media sosial aja. Oke, kita ambil ini. Tapi kita cek dulu. Ini dia 6. Oke. Nah, ini kita ambil. Ya, teman-teman kita langsung klik ya tombol untuk editnya. Oke. Nah, kita tengok cocokan saja. Ini belajar digital marketing untuk pemula ya. Mungkin ya. Kita jauh pakaian normal. Dan kita buat berbahasa Inggrisnya. Ya. Sudah ada. Load internet marketing for group biners. Oke. Dan kemudian kita pilih bahasanya. Ya, basicnya adalah Indonesia. Jadi kita buat begini aja. Nah, ini kita akan tunggu ya. Dia masih loading lagi. Dia masih download dulu. Dan kita akan kembali lagi setelah ini kelar. Nah, oke. Kita kembali lagi. Ini sudah kelar. Di download. Dan kita coba langsung edit. Nah, ini sudah ada ya kalimatnya. Kita coba tes. Kalau sebetul digital marketing dibandingkan soal progresi di media sosial aja loh. Ada banyak strategi yang bisa kamu gunakan itu. Oke. Nah, ini tidak ada rupa-rupa lagi. Anda gunakan kalimatnya. Betul nggak ini halosurvival? Ya, Anda coba cek lagi ya. Tapi, oke lah ini saya lewatkan aja. Yang penting kita coba atur dulu. Ini ya. Ya, supaya rapih. Dan, sorry. Kita ubah dulu bahasanya ke Inggris. Oke. Nah, ini sudah. Jadi, bahasa Inggris. Halo, survival. It's not just about the production on social media. Oke. Nah, ini sudah. Anda tinggal atur ini kalau Anda ingin menggunakan text. Tapi, kali ini saya akan mendemokan untuk menggunakan voice translation ini. Ya, jadi kita akan buat dia berbahasa Inggris. Ya, jadi kita buat dia menjadi Inggris-nya. 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 Oke. Kita pilih Inggris-nya. Dan kemudian kita select voice-nya. Dia female. Kita rasa female juga. Kita coba. Hey, what survival digital marketing is not just about the production on social media. There are many strategies that you can. Ya. Nah, selanjutnya. Nanti semua nanti akan dibuatkan text-to-speech-nya. Ya, Anda nanti tinggal pilih aja mana suaranya yang lebih pas. Dan Anda kasih titik komanya ya. biar intonasinya jadi lebih bagus. Ya, pembicara-pembicara lainnya Anda juga coba. Halo survival digital marketing is not just about the production on social media. There are many strategies that you can. Oke. Ya. Lalu kemudian, kalau Anda sudah oke, pilih ini. Ya, tinggal Anda publish. Ya, Anda mau save title-nya dulu. Ya, save. Dan kemudian Anda setuju menggunakan orang tersebut, kita publish langsung. Oke. Nah, ini seperti biasa lagi. Jadi, akan rendering dan kita akan kembali lagi setelah ini selesai. Oke, baik teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai di rendering dan kita langsung coba tes. Halo survival digital marketing is not just about the production on social media. There are many strategies that you can use it to grow your business. In the video this time, I'll discuss everything you need to know about learning. Digital marketing. Here is right, Don problem? Before we start to do this video, don't forget to subscribe to channel. It's not big on the other notification. Oke, jadi ini seperti Anda punya dubber sendiri ya. Jadi, suaranya Anda bisa rubah-rubah dengan segala macam bahasa. Oke, baik teman-teman. Ini software yang sangat menarik. Ya, Anda harus memiliki software ini. Apalagi Anda seorang YouTuber, ya Anda sedang membangun channel YouTube Anda, maka software ini software yang mesti Anda memiliki. Ya, karena Anda ditejar oleh konten-konten. Ya, Anda harus buat konten sebanyak mungkin. Ya, Anda bisa menggunakan tools ini untuk membuat konten-konten berbahasa Inggris. Anda buat menjadi teks berbahasa Indonesia atau kebalikannya, konten-konten berbahasa Indonesia Anda share dengan bahasa Inggris dan dengan teks berbahasa Inggris. Dan kemudian Anda menggunakan keyword-keyword bahasa Inggris sehingga orang-orang, ya, viewer Anda akan semakin luas lagi jangkauannya. Akan semakin lebar lagi. Jadi, dari seluruh dunia bisa menyaksikan video Anda. Dan pada akhirnya, channel YouTube Anda bisa segera dimonotasi. Oke, baik. Demikian demo dari saya dan sampai berjumpa kembali. Thank you.